PENGADILAN NEGERI JAKATA PUSAT GELAR SIDANG MEDIASI GUGATAN TERHADAP IJASAH PALSU JOKOWI NOMOR PERKARA 610 BAGI BDI DITEDOT DIBAGI 2023PNJKT DST Perbuatan Melawan Hukum, hari Kamis, 16 November 2023 Majelis Hakim PN Jakarta Pusat meminta kepada para penggugat maupun tergugat perkara nomor 610 bagi BDTDG mengikuti secara teratur dan berurutan sesuai aturan yang ada, melakukan mediasi kedua belah pihak. PENGADILAN NEGERI JAKATA PUSAT GELAR SIDANG MEDIASI GUGATAN TERHADAP IJASAH PALSU JOKOWI PENGADILAN NEGERI JAKATA PUSAT GELAR SIDANG MEDIASI GUGATAN TERHADAP IJASAH PALSU JOKOWI Mediator non-hakim nomor perkara 610 BDTDT DBAGI KAHUN 2023 Dr. Risma Situngorang, PSHMH mendamaikan pihak penggugat maupun pihak tergugat. PENGADILAN NEGERI JAKATA PUSAT GELAR SIDANG MEDIASI GUGATAN KEPADA PUSAT GELAR SIDANG MEDIASI Jadi, mediasi itu sifatnya tertutup, tertutup, bahkan yang boleh ada disitu hanya pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, tanipun Mediator Hakim Pada Danto dan saya selaku Mediator Hakim untuk perkamanan 10, Memang sempat ramai, sudah ramai dari pengamanan dari Polres tadi ya, datang dari Polres. Tapi saya katakan, ini kan semua anak-anak bangsa dan ini kan mediasi. Kita mencari minimum solution, tidak usah terlalu kita khawatir atau kita tidak akan otot-ototan di sini. Kita menyampaikan, menampung, memfasilitasi antara penguat dan bergugat. Jadi, itu sudah disepakati dan dimulai sudah tenang tadi. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan, barang dari media, di dalam beberapa media, keluar dari ruang mediasi ketika Mediator Hakim Pada Danto masuk. Dan mediasinya betul kami himbau agar peraksanaan mediasi itu kita lakukan secara tertib, aman, dan kami selatu mediator baik, kami akan menampung, mendengarkan secara bergantian, apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan oleh terbugat. Sehingga memang tadi itu lama ya, lebih 2 jam. Saya cakap tadi mulai jam 10.30 sampai selesai sampai jam 1 ya, jadi 2 jam lebih. Tapi, itulah saya pikir tips daripada Mediator ya, Mediator itu harus mau mendekatkan di luar belah pihak. Yang dari tetensi di prediksi tinggi ya, akan bisa gandung. Tapi tadi cool, selesai tadi dengan baik, kondusif, dan di pengadilan tidak ada kericuhan. Nah, jadi memang perempuan mengatakan pada waktu kesedangan sebelumnya itu terjadi kericuhan. Tapi tadi 2 jam bisa selesai dengan baik, dan baik penggugat maupun terbugat, menyampaikan semua apa yang menjadi tuntutan atau pungkingan mereka. Dan kami dari Mediator menyampaikan silahkan untuk dibuatkan bersama, supaya lebih mudah ditanggap oleh para pihak. Nah, jadi bagi penggugat juga dari Prof. Edi Sujana ya, beliau sangat menghormati proses mediasi. Tidak ada suara tegang-tegang kencang-kencang, kita bisa musik senyum. Dan pada waktu selesai, semua dari salam-salam. Kami ajak untuk salam-salam, dan tinggal menunggu pelaksanaan kamis depan untuk menyampaikan resumen dari penggugat. Dan para penggugat tadi ada 10 ya, dan seperti dikatakan itu ada 10 pihak ya. Tentu ini kan penting-penting di negata ini ya. Dan semua pada taat kepada aturan mediasi, dan akan kembali melakukan mediasi pada hari Kamis, yang 10 sampai jam 12, kita tentukan 2 jam. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana tipsnya Bu, rahasianya Ibu bisa mendamaikan kedua pihak ini Bu ya, suasana bisa jadi damai Bu ya? Ya, tentu selaku mediator saya merupakan semua engbel-engbel, jangan berpikir saya pun dokter di sini, saya lebih tahu, lebih mengerti surat kuasa, lebih paham apa itu surat kuasa substitusi, kita terima mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, penggugat menyampaikan, kita juga menyampaikan dasar hukumnya, alasannya, surat kuasanya, kenapa dari misalnya pembeli kuasa itu presiden kepada mediasi, kepada jaksa agung, langis ke mereka, semua kita dengarkan. Kita catat. Ya, jadi intinya menurut saya, mediator itu harus mau mendengar, dan harus cukup syarabat. Nah, disinilah saya pikir, keuntungan sekarang ini di pengelolaan-pengelolaan negeri, yang pentingnya pengelolaan negeri Jakarta, yang banyak perkara-perkara, yang penting-penting di negara, dikombinasi antara mediator hakim dan mediator non-hakim. Sehingga waktu cukup ada, ya, kalau bermediasi sampai 2 jam. Itu kan artinya tingkat kesabaran kita, sudah luar biasa ya, tidak kesabaran, dan mau mendengarkan kedua pihak. Dan ketika mereka, sudah kita dengarkan, akhirnya mereka selesai menyampaikan, dan selesai kesalahan syaraman. Itu tipsnya dari saya. Kesabaran, dan mau mendengarkan pihak-pihak yang berperkara. Sekarang Anda mau mendengarkan pihak-pihak yang berperkara, Bu, ya? Ya, betul. Nomor perkara pediasi ini berapa, Bu, ya? Nomor 610. Oh, 610, Bu, ya. Ya, nanti kalau mau tahu dunia itu, PP ini silahkan hubungi bumas. Oke. Karena memang permanya menatakan, pelaksanaan mediasi itu bersifat tertutup, sehingga kami harus melaksanakan, tidak boleh memberitahukan isi mediasi. Oke. Tetapi kalau proses tadi yang ditempuh itu, saya menyampaikan, itu adalah proses secara yang diatur dalam terma, ya? Dan itu yang kita lakukan tadi prosedur dan proses yang saya ceritakan. Oke. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.